Kayaknya ini deh, beta panas VIP Harusnya bagus, gue udah bayar mahal Hah? Beta apaan kayak gini? Ada gayungnya Yaudahlah, mau gimana? Nggak salah Penghinapan apaan coba kayak gini? Udah mahal, kecil Kok mati? Oh, cuma mati lampu bentar doa Hai guys, balik lagi sama gue Better ele Bele Terkadang guys, gue membenci diri gue sendiri Karena gue selalu telat bermain game yang sedang trending Gue merasa tertinggal, 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 tertinggal Tapi ya gue sadar bahwa di hidup ini ya Kita memiliki waktu kita masing-masing Alesan mulu Jadi guys, hari ini kita akan bermain game tentang Kalian mandi, gue intip Maksudnya kalian mandi, gue jagain Iya itu Jadi siapin cemilan kalian Atur posisi rebahan Kencangkan kolor Karena game ini akan sangat panjang sekali Mari kita mulai Jadi selamat datang guys di The Bad House Atau Yokujo Menurut Google Translate Yang artinya pemandian Iya, kita bakal bekerja di tempat pemandian Jepang Dan kita kembali lagi di game Cilas Art Yeay! Jadi kita bakal langsung mulai saja Tanpa banyak Kalian dengar suara air mancur itu Jadi pengen kencing gue ya Satu minggu yang lalu Oke, jadi kita ceritanya flashback dulu guys Kerja bagus hari ini Kamu akan membersihkan sauna hari ini ya Ada sebuah keranjang di tempat penyimpanan Ambillah handuk dan taruh di keranjang Oke kalau gitu Kayaknya kita kerja sama si bapak tua itu guys Kayaknya tempat pemandian ini punya dia ya Uh, jadi ini tempat kasir Mungkin gue akan Baca dulu job deskripsi Usir customer yang tidak mengikuti aturan Sapa customer? Menerima pembayaran Menerima pembayaran Dengar dan taruh kebutuhan di keranjang Atur temperatur air Mengecek customer dan monitor Dan mengubah temperatur air di boiler room Bersihkan tempat mandi Oke, jadi itu pekerjaan kita Cukup banyak Oh, disini ada harga guys Untuk 12 tahun ke atas Harganya 500 yen Anak remaja 7 sampai 12 tahun 150 yen Dan bocil di bawah 7 tahun Gratis Oke, kalau gitu Dan disini Customer yang mabuk dan memiliki tato Tidak boleh masuk Hanya anak kecil yang sampai umur 6 tahun Boleh masuk Tolong jangan memakai pakaian kolam berenang Jangan berenang atau menyelam Jangan lari Jangan tidur di sauna Jangan memfoto tempat pemandian Uh, memfoto apa itu? Dan jangan mewarnai rambut Atau memotong rambutmu disini Oke Aturannya lumayan banyak ya guys Dan gue baru tau Ternyata di Jepang Di tempat pemandian Gak boleh Orang masuk yang memiliki tato guys Berarti Orang-orang Yakuza gak boleh masuk dong Padahal Gue baru mau bikin tato ya Kira-kira Tato apa guys Yang cocok untuk gue Coba kalian tulis di komentar ya Jadi kita ambil dulu Embernya disini Uh Disini ada kursi pijat juga guys Kursi pijat Majapahit guys Karena ini udah kayak Zaman dulu banget ya Oke Kita akan langsung ke tempat Pemandian Sepertinya disini Uh Ada Sekitar 4 kolam guys Mungkin ya Dan ini tempat pemandian Dimana orang biasanya Digosok ya Punggungnya Dan ini kayaknya tempat cowok ya Berarti yang sebelah sana Tempat cewek Dari mana itu masuknya Aku ingin masuk ya Mau membersihkan guys Maksudnya ya Dan ini tempat sauna Nah kita harus mengambil Handuk-handuk ini ya Disini juga Ada Gayung gede Gini guys Ini untuk Kasih air ke batunya Biar makin panas ya Biar makin menguap Oke Kita ambilin Anduk-anduk ini Anduk bekas orang Jepang guys Eh Kenapa ini Loh Wih Loh Loh Keluar Mak Oji-san Tiba-tiba ada rambut Oji-san Baru mulai loh Baru mulai Udah ada siluman rambut Apa Jangan-jangan gua Terjebak di rambut wanita itu Itu seminggu yang lalu guys Berarti sekarang gua dimana Oke Gua lagi berendam guys Di bathtub ya Apa gua bisa bangun Halo Kenapa tiba-tiba gua jadi Kayak anak kecil Ada telepon Oke bangun Bangun Oke tunggu sebentar telepon Oke Oh ini telepon Gua kira itu sabun guys Halo Oh ini sudah beberapa saat Iya Sudah semenjak graduation dari panti asuhan Apakah semuanya baik-baik saja Oh Aku Iya aku baik-baik saja Aku sedang berendam Hmm Hah Oh apakah seperti itu Baik aku lihat Orang menanyakan kabar guys Siapa itu Mungkin itu saudara gua Waktu di Panti asuhan guys Mungkin dia sudah bebas Dari panti asuhan juga Dan Mendapatkan orang tua yang baru Atau mendapatkan pekerjaan Jadi dia menanyai kabar gua guys Oke ini dari tadi Loadingnya lama banget guys Atau komputer gua gak kuat ya Main game ini ya Aku mendapatkan pesan dari fasilitas Itu dari seseorang yang tahu tentang aku Mereka memintaku untuk bekerja di tempat pemandian Mereka juga bilang bahwa aku bisa tinggal di apartemen yang mereka punya Sepertinya tempat pemandian ini berada di pinggiran kota Aku merasa aku tidak terlalu cocok di dunia perkotaan Mungkin aku harus pergi Jadi kita tadinya tinggal di kota guys Jadi kita sekarang ke pinggiran kota ya Hmm hujan deras Aku harus cepat-cepat dan pergi ke apartemen Sepertinya ruangan baruku di Ruangan 202 Oke kita lari guys Nanti masuk angin ya Eh siapa itu Halo Ibu Kamu menangis kok nangis Kamu kok kayak monyet ya Kayak gitu ibu Kamu baik-baik saja Dia lagi berdoa ke bunga guys Oke kayaknya kita lanjut aja Dan disini ada apa ini Orang hilang kah Huh Orang yang dicari Tinggi 180 Badan kurus Rambut pendek 23 tahun Jika kamu mengenal orang ini Tolong kontak Goku Real Estate Uh orang yang berbahaya guys Oke ingetin mukanya guys Siapa tau kita melihatnya di pemandian Oke Ruangan kita 202 Uh ada orang juga di bawah ya Lagi ngerokok Bang jangan ngerokok mulu bang Gak bagus buat paru-paru Oke bang aku naik dulu ya Aku tetangga baru mu bang Dan gue masih Gak tau guys Gue ini cewek atau cowok Kayaknya gue cewek deh 202 Oke ini kamar gue Apertemen Kita masuk dulu Krek 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 Hah Mereka bilang bahwa ini Tidak di kunci Lah Terus Gue harus mencari kunci gitu Oh mungkin gue tanya orang yang Pak Halo om Kok bapak dari Kamar apartemen saya ya Saya jadi curiga sama bapak Kita ngomong dulu guys sama dia Kenapa sih tiba-tiba gerak gitu Kenapa sih tiba-tiba Gerak gitu Kamu Mainasan bukan Selamat datang Terima kasih sudah datang Tempat pemandiannya Tepat sebelah kanan dari apartemen ini Sangat gampang untuk pergi Sangat gampang untuk pergi bukan Kamarmu akan menjadi 202 Mungkin sudah sedikit tua Tapi interiornya bagus Kamu berumur 24 tahun sekarang bukan Tidak Aku masih 23 Oh begitu Masih 23 ya Masih muda Kakek suka Aku bersyukur ada anak muda yang Datang membantuku Baiklah ini kuncimu Saat kamu sudah siap Datanglah ke tempat pemandian Oke kakek Oh dia yang punya apartemen guys Jadi dia yang kasih kita kerjaan Atau mungkin seperti itu ya Oke Kita masuk aja ke apartemen kita Gue takutnya si kakek guys Memasang CCTV disini ya Gak boleh negative thinking guys Dia sudah memberikan kita pekerjaan ya Gak boleh Suzon Oke kita taruh dulu koper kita Mungkin disini Lalu disini ada tong sampah guys Apakah gue bisa membuang ini Oke gue buang dulu Tong sampah ya Apakah bisa Oke Kita memerlukan Skill membuang sampah guys Sepertinya ya Dia bilang kamarnya bersih Hmm Ada sebuah Goresan cakaran Hah Goresan cakaran Apa gue bisa buka ini Eh Gue bisa buka Gue bisa geser lemari Oh Ada Lubang ngintip Bisa ngintip Kamar sebelah guys Kamar sebelah Interiornya lebih bagus ya Daripada interior gue ya Dan ada buah apel disitu Ada piano Aku sangat iri ya Apa gue bisa ngintip lagi Oke tapi kayaknya Gak ada apa-apa guys Ini mungkin kamar yang sudah terbengkala ya Oke kalau gitu Apa yang harus kita lakukan sekarang Ini gue gak bisa ngaca apa diri gue Disini ada apa ini Uang kah ini Oh mungkin ini sampah juga ya guys Oke kita buang sampahnya Alright Oke Kata kakek Interiornya bagus Cuma bagus Ini dong TV doang Kayak TV-nya Udah LCD Tipis Tapi ruangannya Tapi yaudah guys Kita bersyukur aja Karena kita adalah Anak rantau ya guys Oke kita akan buang sampah Keluar Sepertinya Ini gue gak tau pintu apa Mungkin ini toilet guys Keliatannya Dan gue gak bisa Membuka kulkas Oke kita keluar dulu Kita buang sampah di luar Dan masih hujan Hujannya deras sekali Padahal gue belum mandi Harusnya mandi dulu Karena tadi gue kehujanan ya guys Kita coba ke depan Ya ampun Si om masih ngerokok Om Jangan ngerokok mulu Udah berapa batang Kamu masih punya istri Yang menunggumu loh Nanti jadi sakit om Dia juga masih berdoa guys Apa ini tong sampah Oke Kita sudah buang sampah Hmm Oke karena kita udah Menyelesaikan semua pekerjaan Kita akan ke Pemandian Nah ini guys Pemandiannya ya Uh ada patung Fox ya Kitsune Atau rubah-rubah Ini tempat pemandiannya Keren juga guys Ada suara apa itu Kayak Oh 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 Apa ini Ini apa ini guys Ini Gambar Ada banyak gambar Mungkin ini Harapan Bukan sih guys Ini harapan orang-orang Atau gue bisa copotin Astaga bisa dicopotin guys Harapan orang-orang Mungkin semoga aku cepat kaya Atau Semoga anakku menjadi Anak yang rajin belajar guys Tapi Harapan mereka Gue cabut-cabut aja ya Karena gue yang akan menjadi kaya Kamu ini berdosa banget Dan gue agak sakit hati Karena tidak ada Gambar Billy Samuel Di gantungan itu Coba ada Gak bakal gue cabutin Kayak gini ya Oke Udah guys Itu pekerjaan pertama gue Dan sekarang gue akan Masuk ke tempat pemandian Gimana cara masuk Tempat pemandian ya Guys Kayaknya ini bukan tempat Pemandian deh Guys Ini kuil Gue salah Ya ampun Maafkan aku Maafkan aku Para dewa-dewa Jepang Wah matilah guys Gue salah guys Ini bukan tempat pemandian Ini kuil Ini tempat pemandiannya Waduh apakah ini gue jadi bad lah kah Apakah nasib gue jadi buruk Tapi yaudahlah guys Kita ngomong dulu sama Om-om ini Kamu sudah disini Mulai hari ini Kamu akan bekerja Di tempat pemandian ini Aku akan menjelaskan Apa yang akan kamu lakukan Sekarang berdirilah Di resepsionis Oke kita akan ke sini Tenang om Aku ini orang yang cepat belajar ya Oke sekarang ikutilah instruksiku Aku akan berpura-pura menjadi customer Jadi lakukan apa yang aku suruh Pertama pastikan kamu menerima uang Di tempat customer Oke cobalah Oke terima kasih uangnya Selanjutnya dengarkan customer Mereka memberitahumu apa yang mereka perlukan Taruh lah barang-barang itu di keranjang ini Oke Tanomarete inai monowa Iretara ikenai yo Jangan taruh barang yang mereka tidak minta Oke sekarang cobalah Oke Om mau apa om Oke kita dengerin dulu Wet wipes shaver Oh Tisu basah Tisu basah Aduh maaf maaf Om jatuh Tangan saya gemeter Oke dan Shaver ya tadi ya Buat cukur ketek ini kayaknya Mudah bukan Lakukan apa yang baru saja kamu lakukan Dan sapalah customer Selanjutnya Mungkin ini menyebalkan Aku akan mengajarimu pekerjaan di boiler room Boiler room Tempat ini kah Pak Uap uap Oke kita ikuti saja Si kakek ini Ini akan seru banget sih guys Ini bakal seru banget Kaget Ini lumayan hangat Boilers Mari naikkan temperaturnya di boiler room Dimana kek boiler room Aku tidak tahu Oh di sebelah Kiri Ini sauna guys ya Ini boiler room Wih Kok kakek hilang kek Oke kita masuk guys Aku kira kakenya hantu Ya ampun kek Kok ini tempatnya agak serem begini kek Ini aku kerja sendirian kek Gak ada yang nemenin kek Oke aku akan mengajarkanmu cara mengubah temperatur pemandian Jika kamu menarik tuas ke bawah itu akan menurunkan derajat Jika kamu menaruh kayu itu akan menaikkan temperaturnya Jangan menaruh apapun selain kayu atau akan bau Temperatur terbaik warna oran jadi pertahankan lah Sekarang kita harus menarikkan temperatur pemandian laki-laki sangat rendah Jadi kita harus menaikkan ya sekarang Kamu cobalah Oke kakek Kakek sabar juga ya ngajarin aku kek Oke kita akan taruh ya kek Tempat pemandian cowok berarti yang ini guys Karena tandanya cowok ya Oke kita masukin dulu Ini kek Saya masukin kek Sampai oran kata si kakek paling bagus ya Oke Coba lagi Kita akan naikinnya sampe di titik ini guys Jadi kayak kita biar lama gitu ya Oke Lagi terus 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 oke mantap kes Gini cukup ya kek Ceklah customer secara berkala Pastikan temperatur pemandiannya baik Kamu juga bisa mengecek meterannya di monitor di atas kaunter Oke aku akan mengajarkanmu pekerjaan selanjutnya Oke siap kek Duh gue harap gak ada yang horror ya guys disini Oke kita keluar dulu Ayo kek Selanjutnya apa kek Aku boleh berendam gak sih kek Kalau misalnya gak ada customer kek Ini kurang aja rasanya Aku akan menjelaskan cara membersihkan tempat ini Saat penutupan musik dimulai Saatnya membersihkan Untuk sekarang aku akan mengajarkanmu Pembersihan hari ini Hari ini kita membersihkan betap Pertama ada peralatan pembersihan di tempat pergantian laki-laki Ambilah kunci katup dan sikatlah Gunakan kunci katup untuk menghabiskan air dan sikatlah dengan sikat Sekarang cobalah bersihkan betap yang berada di depanku Oke siap om Pertama kita ambil Scrub dulu Dan katup ya guys Oh ini sepertinya ya Katupnya Kita bisa ubah-ubah Yang mana kek semuanya Yang ini dulu ya kek Saya coba ya Mantep kek Aku suka pekerjaan ini kek Ayo mau coba yang mana lagi Oke nya harus satu-satu guys Kita harus bersihkan dulu Oke aku bersihkan ya kek Oke kamu tidak harus membersihkan betap yang sama lagi untuk hari ini Aku akan datang mengecek sebelum kamu mulai membersihkan Lakukanlah sisanya yang diperlukan Oh aku lupa memberitahu kamu sesuatu yang penting Seperti yang kamu tahu ada aturan di tempat pemandian Pastikan mengusir customer yang tidak mengikuti aturan pemandian Usirlah mereka bahkan saat mereka sedang mandi Tidak ada poinnya jika kamu melakukan itu setelah mereka berendam Peraturannya ditempel di tembok Karena aku tahu kamu memiliki sens yang baik Aku yakin kamu akan baik-baik saja Berada disini membuatku jijik Tidak Itu karena aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan Oke aku akan menyerahkannya kepadamu Oke terima kasih om Si om aja capek guys kerja disini Oke kalau gitu kita akan langsung mulai pekerjaan kita mungkin Atau kita harus Oh kita udah gak usah bersih-bersih betap guys Apakah ada customer yang datang Oke Billy sudah siap bekerja Halo customer baru Woy wibu Lo mau mandi disini Eh sorry sorry astaga Gak boleh sorry guys astaga gue masih biasa hidup di perkotaan ya Oke oke sorry om Oke dengarkan body wash Oh kamu cuma pengen mandi Oh makasih uangnya Maaf guys masih kagok Body wash Aduh maaf jatuh lagi Maaf ya om saya baru disini om Wih seru banget guys Oke ini sudah om Namaku Futa Senang bertemu denganmu Imut Bukankah kamu berpikir tempat ini aneh Tempat ini membuatmu lelah bukan Memanggil aku imut Eh jangan gak sopan ya Gue punya sapu disini Waduh Eh kamu Kamu tatoan ya Muka-mukanya kayak muka Yakuza guys Oke kamu mau Apa Wet wipes dan shaver Waduh Oke tisu basah Om maaf ambil uang dulu Dan kamu perlu Ini Cukur kamu mau cukur apa Mau cukur ketek ya Pasti ketek kamu hitam om Apakah kamu baru memulai pekerjaan ini Hei bilang sesuatu Menyebalkan Aku tahu Perempuan tidak baik Meninggan laki-laki yang kerja di resepsionis Dih Songong Emang kenapa kalau cewek diskriminasi gak boleh ya om Lu liatin lu kalau Tatoan lu gak boleh ya om Awas lu om Ntar gua hukum kalau kamu tatoan kok om Oh dia Kok ada suara monyet sih guys Wah om Kok punggung kamu berurat sih om Sorry guys Gua salvok sama urat di punggungnya ya Wih Kalian berendam Eh kok masih pake Masih pake anduk Bukannya harus dibuka anduknya Oh dia mandi Mau aku gosokin gak om Oh enggak ya Sorry sorry Kayaknya privasi guys Oke Coba kita mengecek lagi Customer Apakah ada pelanggan Oh iya Dan gua harus mengecek metran guys Oke Masih di warna oran ya Masih bagus Yang cewek juga masih bagus Oke mantap Belum ada customer guys Gua coba Ambil ini Siapa tau gua bisa bersih-bersih Orang seperti dia menurunkan kualitas pemandian Kamu harus patroli dan mengusir siapapun yang aneh Usirlah orang yang mengecek Dia melanggar peraturan disini Hah Emang dia melanggar peraturan apa Oh dia mabuk guys Kayaknya Oke coba gua tendang dulu kalo bisa ya Kalo bisa om Nih saya tendang Oke gua coba Ayolah sebentar lagi Walaupun dia bilang seperti itu Dia tidaklah benar-benar terganggu Aku kira aku adalah orang yang ganteng Oke tolong pergi ya Gua gak sadar guys dia mabuk ya Apa masalah dia Aku akan pulang No om jangan dulu om Please 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 om Ini hari pertama aku om Jangan-jangan marah Oh kita bisa pel Aduh om Jangan-jangan basahin kayak gini om Nanti ada orang yang kepleset loh om Oke kita taruh dulu disini Om gak mau pijet om Boleh om ada minuman juga Ya ampun Cuma gara-gara orang itu guys Si omin langsung pergi Maafin aku ya om Sumi masen Oke ada pelanggan Waduh Kembarkah kalian nenek Baba Semoga mereka gak nyebelin ya guys Biasanya nenek-nenek itu nyebelin Oke kita dengarkan dulu nenek ini Aku ingin shampoo dan pencukur Waduh nenek Kenapa setiap orang disini Pada pesen ini ya guys Pencukur ya Nenek mau cukur apa sih Ini nenek mau dicukurin Ini ya Aku ambil uangnya dulu Oke silahkan nenek Oke nenek kedua Dengarkan Aku ingin sabun mandi Tisu basah Cukuran Dan handuk Oke siap nenek Body wash Shafer Handuk Satu lagi apa ya nenek Wet wipes ya Tisu basah ya nenek ya Silahkan nenek Aku ambil uangnya dulu Terima kasih Wah Kamu anak yang muda Apakah kamu baru bekerja disini Kita sering datang kesini Senang bertemu denganmu Mio san Kenapa kamu tidak beri salam dia Aku tidak suka dia Aku minta maaf Dia bukanlah orang yang buruk Ngomong-ngomong aku ingat bahwa ada seseorang yang mirip denganmu Siapa ya Apakah itu selebriti nek Karena aku kiawo Tidak 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 seperti itu Oh itu benar Kamu seperti perempuan yang terakhir bekerja disini Oh apakah kamu tahu dimana dia sekarang nek Aku juga penasaran Aku belum bertemu dia lagi sangat lama Itu beberapa tahun yang lalu Tapi kamu benar-benar mirip dia Bukankah kamu berpikir seperti itu Mio san Pekerja yang terakhir Apakah dia Dia perempuan yang tiba-tiba menghilang bukan Aku pikir mereka tidak mirip Ngomong-ngomong aku tidak bisa suka yang sekarang Kamu tidak cocok disini Mo Mo Jangan berbicara seperti itu Mio san Jangan hiraukan apa yang dia bicarakan ya Lakukan yang terbaik oke Ini yang baik cuma yang kanan doang guys Yang ini Udah nek sana nek Oh yang cewek ke kanan guys Sorry sorry Maaf nek sesat Untung saja Hampir aja nenek Rendem sama laki-laki loh nek Oh kita juga bisa kesini Oke liat dulu deh Kesini Oh iya gue juga Oh ini tiba-tiba nyala Nenek yang nyalahin Iseng banget sih neneknya Oke selamat berendam nenek Nenek mandi dulu ya Oh Oh tidak 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 nek Jangan-jangan mengusir mereka guys Mereka hanyalah nenek-nenek yang mau berendam ya guys Oke kita masuk ke pintu belakang dulu sini Kita cek temperaturnya guys Siapa tau temperaturnya Temperaturnya panas Nenek Cek dulu guys Karena gue kesel sama nenek yang tadi ya Dia gak suka sama gue Aduh tapi kasihan guys Tadi nenek yang mana yang nyebelin dia Tentang aja temperaturnya merah Maaf nek maaf nek Bercanda nek Oke kita turun dulu guys temperaturnya Kesian Soalnya yang satu tetap baik guys Oke Kita turunin Biar neneknya gak kabur guys Nanti si Oji-san marah guys Kalau kerjaan kita gak bener Temperaturnya udah oke aneh Silahkan berhenti Ini kenapa barang-barang disini Gerak-gerak semua sendiri sih Yaudah gue duduk dulu disini Oh no Ada pelanggan yang kabur Maaf om Gue kelamaan Oh K-pop idol Wah kamu good looking sekali Would you be my boyfriend Karena aku cewek guys Oke dengarkan Sabun mandi Handuk cukuran Wah Siap-siap Ngomong-ngomong Masnya mau mencukur apa Yang mau mencukur itu Boleh kok sini aku cukurin Aku bisa kok aku jago mencukur Oke lalu ini Sabun mandi Dan towel ya Kalau gak salah ya Oke silahkan Namaku Ray Ngomong-ngomong Dimana kamu tinggal Kamu tidak harus menjawab itu Aku jenius Aku bisa tau Kamu tinggal dimana Di apartemen yang dekat bukan Oh apakah aku benar Mungkin aku akan mendatangimu Kapan-kapan Kok dia bisa tau guys Jangan-jangan dia stalker Diam-diam Oke dia Pertama dia lagi gak mabuk Kita akan melihat dulu guys Badannya Bukannya gue pengen melihat badannya ya guys Tapi gue melihat apakah dia tatoan Yah badannya kurang ngejim Badan kamu kurus kerempeng Ray Coba dong Kalau misalnya Badannya gede Jadi Aku tuh bisa Memenuhi standar tiktoku Ray Oke Ray lagi Berendam Kita akan ke sebelah guys Oh Ada customer Oh halo Nona cantik yang Abis bekerja Kamu butuh apa Handuk dan cukuran Kenapa Gue bener-bener bingung guys Kenapa semua orang disini Perlu cukuran gitu loh Oke Cukuran sebentar ya Oke buka pintu Oke aku bisa mencukur kok Ini bonus tante Aku cukurin Soalnya tante ramah sama aku Oke kalau gitu guys Maaf ya tante menunggu lama Silahkan tante Uangnya aku ambil ya Karena kamu masih muda Jangan sombong Di pinggiran kota Kamu harus bekerja Untuk komunitas Dari mana kamu datang Tidak bisa menjawab Dasar Anak yang kasar Aku datang dari kota Dan aku kesusahan Kamu harus lebih menjadi Orang yang baik Ngomong-ngomong Bagaimana kamu bisa Membiarkan wanita Kotor itu masuk Sangatlah menjijikan Untuk menghirup udara Yang sama dengan dia Maksudnya Dua wanita Nenek-nenek ini Gak boleh gitu Itu senior loh Loh Oh si nenek udah hilang guys Kayaknya guys Oke kita bersihin dulu guys Ini bekas nenek yang tadi ya Biar ojisan gak marah Dan si tante ini gak Kepeleset Silahkan Oke kayaknya ada pelanggan lagi Halo Halo Nona Kamu mau butuh apa Shampoo Oh Nona ini Hanya ingin berkeramas Boleh Nona Ini shampoo nya ya Nona Yaho Yaho Suaranya kawaii sekali Hei tunggu Apakah pria seksi seperti itu Datang ke tempat pembandian seperti ini Luar biasa Seperti dia Dia benar-benar tipeku Apa sih yang kamu bicarakan Nona Bukankah kamu tidak lihat Ayolah Kamu merasakan auranya kan Tapi bukankah ilegal Untuk orang seperti dia Berada di tempat perempuan Jadi kamu bilang Kepada aku bahwa itu diizinkan Jika kamu seksi Aku tidak tahu Apakah itu boleh saja Tapi itu Benar-benar seksi Ada apa sih dengan dia Benar-benar dia ngesimp banget guys Kayaknya sama laki-laki itu Tapi yang gue bingung dia bilang Laki-laki itu berendam disini Awas ya Jangan macem-macem pria itu guys Wow Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Eh kamu gak boleh pakai itu Gak boleh pakai Peralatan ini Peralatan apa Peralatan kolam renang Gak boleh Nona Tapi bentar aja Gak apa-apa deh Nona Aku izinin bentar aja Nona ya Wow Nona apakah kamu terganggu Nona Ah ah Sorry sorry guys Sorry guys kita harus usir dia ya Maaf Gak boleh pakai peralatan kolam renang Aku ingin menggunakan pelampung favoritku Sayang sekali Oke silahkan pergi ya Awas kamu kalau gak pergi cepat pergi Aku tidak akan tergoda dengan Peindahanmu ya Aduh ada pelanggan lagi guys Ini hektik banget ya hari ini Bekerja Kamu yang nendang Pasti kamu yang nendang ya Sabun mandi Tisu basah Dan handuk Astaga kok jadi berantakan gini sih Oke kita restock aja guys Kita beresin Oke kita ambil uang Body wash Wet wipes Tisu basah Dan towel Oke silahkan Kamu mudah Jadi kamu perempuan baru yang dibilang bosku Aku jadi tau kenapa pemilik toko ini menghayarmu bekerja Kenapa emangnya Apakah aku cantik Hah Gue masih penasaran ada apa tadi Oh iya gue lupa mengepel Maaf atas ketidaknyamanannya Saya pel dulu biar tidak basah Aduh temperaturnya masih merah lagi guys Oh kayaknya itu emang hukuman gue guys Kalau tiga kali Gue warna merah Mungkin gue diusir guys ya Atau gue langsung dipecat kayaknya Hei Kamu tato Kamu tidak boleh disini Padahal mukanya Kayak orang tidak bertato ya Tapi tato kamu seksi juga ya Oke maaf Hah Bosku bilang bawa tato boleh kok disini Kamu bener-bener sombong ya sekarang Kamu sebaiknya hati-hati Ya aku kan cuma mengikuti peraturan Tante Maaf lah Tapi kasihan juga sih guys Kalau misalnya bener-bener tato ya Masa seumur hidupnya jadi gak boleh ke tempat pemandian Sedih juga loh ngomong-ngomong ya Wow Ada ibu-ibu dan anaknya Coba aku cek dulu anaknya kamu umur berapa ya Kamu umur berapa deh Udah sunat belum deh Kayaknya bisa sih guys dia Kayaknya umur 6 tahun lah kayaknya itu ya Oke halo ibu Oke kita dengarkan dulu okasan Okasan perlu shampoo, shaper, towel Shampoo, shaper, towel Kayaknya udah tebel itu keteknya ya Bulunya ya Oke Apakah anakmu di bawah 7 tahun Apa yang kamu bicarakan Disitu bilang bahwa di bawah 7 tahun bisa ke pemandian perempuan bukan Jika kamu bekerja di pemandian sebaiknya kamu ingat-ingat peraturannya ya Oh di bawah 7 tahun boleh sorry sorry ya Gak sengaja ibu Oke Sepertinya Oh kita bisa ngecek CCTV juga guys Oke Sepertinya aman guys Silahkan dek Adek perlu apa adek Oke Adek kamu mau kemana adek Emang adek punya locker Oh locker mama Yaudah sana Dek Mamanya janda apa ini dek Apa udah punya suami dek Hah Boleh gak aku deketin mamamu dek Oh iya gue kan cewek ya Maaf maaf gak boleh guys Gak boleh ya Oke ini bisa dipel gak ya kira-kira guys Gue penasaran sebentar Gue coba dulu Apakah ini bisa dipel Oh gak bisa ini gak bisa dipel guys Oke gue mengerti Oke guys kita cek dulu keadaan Okasan dan anaknya Loh si Okasan udahan cepet amat Si adek mana dek Loh kok dia ilang guys Ade Waduh si adek jangan-jangan ke tempat pemandian cowok Bu Anaknya ilang bu Bentar ya bu Ade Waduh Waduh gue bisa disalahin si bos nih Oke gue pel dulu Pel 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 Oke sudah beres Sip Bu Anaknya ilang loh bu Loh Atau mungkin anaknya udah dibawa pulang Jadi kita ngomong dulu Sepertinya kamu sedikit mengacaukan hari ini Bekerjalah lebih baik besok oke Kalau begitu bersih-bersih lah ya Setelah kamu selesai Kamu bisa mandi Baiklah aku pergi Tapi tapi kek Tapi kek Tadi ada ibu-ibu Nenek-nenek yang gak suka sama aku kek Makanya aku kerjanya agak gak bener Gimana tuh kek Oke kita bersihin dulu guys Tapi ya emang harus profesional Bener-bener anak kecil pentil dua ya lu ya Hati-hati ada hantu di pemandian ini Adanya hati-hati soalnya lu bugil ya ngagetin gue Oh anak kecil mama kamu pergi duluan loh tadi Hah? Mama aku? Aku tidak memiliki mama Hei! Yang bener loh tuyul What? Tadi kan kita tanya ke ibu itu guys Apakah anaknya di bawah tujuh tahun Dan ibu Dan ibunya bilang Dan ibunya bilang boleh What? Anak kecil itu gak bayar Atau Anak kecil itu hantunya guys Gawat-gawat Yaudah lah Lagian dia cuma ngagetin kita guys Dia gak membahayakan nyawa kita ya Jadi yaudah lah gue maafin lah anak kecil itu ya Oke kita Tarik dulu airnya kita sedot Kita bersihkan Oke mantap Oke yang ini bersih Tinggal sekarang yang cewek ya Oke harusnya udah gak ada pelanggan ya Bersih 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 Kita sedot Ano permisi Apakah ada orang disana? Eh maaf Pemandiannya sudah tutup untuk hari ini Tidak 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 seperti itu Aku pekerja disini Tidak ada keranjang yang cukup jadi Apakah kamu bisa melemparkannya kepada aku? What? Kan pekerjanya cuma gua guys Oh no Tolong jangan kesini Tapi aku ingin kesitu Aku bisa mengantarkan embernya Oke Coba kita lewat sini guys Kamu pikir aku bodoh? Oh tetep gak bisa guys Kenapa sih gak boleh? Aku kan ingin melihatmu Guys padahal ya Ini pemandian wanita Itu pemandian cowok Oke Yaudah kita lempar Ini embernya Gimana cara lempar ember? Oh maaf Lemparnya kejauhan Arigato gozaimasta Terima kasih Oke ini lagi Marah gak? Oke dia kayaknya udah Udah Melakukan urusannya Udah lah guys Kalau ada Itu udah pasti roh-roh jahat Yaudah Iyain aja guys ya Satu Satu Aku lagi bersih Dua Dua Ada cewek manggil Hari ini Sudah selesai bekerja Satu Dua Tiga Saatnya kita mandi Wow Ternyata Gue lebih cantik guys Daripada Customer-customer disini Oh Gue lagi keramas Ini ceritanya Gimana caranya Gimana caranya? Oh gini kah? Wuh Laki bugil Mesum Astaga Gue gak bakal di Gak bakal di wika-wika kan Ini gue ngapain sekarang? Oh Oke Shampoo Shampoo lagi Shampoo Cek kiri-kanan guys Siapa tau ada Cowok baka ya Cowok yang Ada kucing hitam Neko Meow-meow Kamu dimana Meow-meow Loh Itu monyet guys Bukan kucing Ya mungkin wajar aja guys Ada monyet ya Karena kan ini tempatnya Deket Di hutan Loh pekerjaan gue belum selesai Gue harus ngapain lagi Apakah yang ini? Oh my god Oh my god Monyet Lagi pada ngapain? Oh oh Kita pura-pura jadi monyet juga guys Biar mereka gak curiga ya What the hell bro Ini tempat pemandian manusia Hei Bukan untuk monyet Ya ampun guys Ini gue harus ngapain? Astaga mo Cowok K-pop Oh my god Ya ampun mereka membunuh Cowok K-pop Ya ampun guys Gue kalo jadi cowok K-pop itu sih sedih loh Bukan diincar perempuan cantik Tapi diincar monyet Astaga Waktunya untuk bekerja Ada apa yang kemarin? Wow itu apa tuh diantungan? Hei Wow giat Wow Apa ini guys? Ini gue gak tau Ini apa ini? Ini baju kah? Pembahang Gak pembahang Kenapa? Eh kok yang ini digantung? Berarti gue gak pake dong sekarang Oh ini mungkin Tadangan guys Warnanya serasi gitu ya Warna pink ya Oke guys Kalo begitu kita bekerja sekarang ya Oke kita keluar Oke Kenapa masih hujan saja hari ini guys? Oh ada ibu-ibu Halo ibu Ada yang bisa dibantu bu? Nek Ini bukan rumah kamu ya Nek? Nek Dia mencoba mendobrak guys Apa nenek ini yang dibuang anaknya kali guys? Kasian nenek Apakah ada om merokok? Gak ada guys Dia udah tobat merokok ya kayaknya Oke kalo gitu Saatnya kita Mandi lagi Mandi 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 Salah guys Bekerja 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 ya Halo Aku minta maaf Kamu memiliki hari yang berat kemarin Pria itu Dengan muka yang pucat bukan? Dia pasti Kebanyakan minum alkohol Itu kejadian biasa Dengan anak muda yang datang kesini Aku berharap itu juga bisa berhenti Oke Oji-san Kemarin banyak monyet Ah Saru Ah Saru Monyet Inaka Ini adalah area Perhutanan Monyet ada di mana-mana Sudah biasa di sekitar sini Jangan khawatir tentang itu Oke hari ini kamu akan membersihkan tembok Semprotlah tembok dengan deterjen Dan sikat itu dengan sikatan Semprotan pembersih dan sikat ada di toolbox Semprotan pembersih dan sikat ada di toolbox Dan saat kamu sudah selesai hari ini Mandilah Oh iya dan aku hampir lupa Hari ini adalah hari pengunjung setia kita Kei Chi datang Dia adalah teman baikku Sudah lama dia tidak datang Aku sangat menunggu hari ini Dia adalah orang yang rapi menggunakan jas Sebaiknya kamu melayani dia Oke siapa Siap Oji-san Ingat guys Namanya Kei Chi ya kalau gak salah ya Oke saatnya kita mulai Kita pertama cek dulu Temperatur Apakah sudah aman Oke semuanya oran guys Aman kita siap bekerja Selamat datang ibu Ini hari kedua ku dan aku semangat ibu ya Dengarkan Tisu basah Buat apa bu Tisu basah doang bu Oke silahkan bu Tisu basahnya Ya Hei ayolah Kamu benar-benar lamban Sepertinya menjadi muda Tidak berarti kamu mengerjakan pekerjaan dengan baik Kamu harus mengikuti pace-nya Jangan-jangan kamu tidak berpikir bahwa aku bisa melakukan pekerjaan lebih baik darimu ya Jangan anggap serius pekerjaan ini Ya ampun ibu Lima detik loh ibu ngambil tisu basah bu Bu ibu Ibu jangan sampai Saya menyimpan dendam Ya bu Saya panasin Tempat pemandiannya Dan ibu terbakar Dan suami ibu kaget Kulit ibu terbakar Dan menceraikan ibu Ibu gak mau kan kayak gitu Ibu gak tau aku siapa bu Jadi ibu sebaiknya ramah Jangan galak-galak Ya Awas kamu ibu Coba aku cek dulu ibu Apa kamu bertato dan mabuk Oke enggak Gue tempelek juga lu kalahnya lu Gak boleh guys kayak gitu ya Oke Selanjutnya Kita akan Menunggu pelanggan selanjut Apalah ini radio Tiba-tiba nyala sendiri Halo Wey Ada gentleman nih Bukan gentleman sih dia guys Oke Kamu perlu apa? Body wash Shaper Shampoo Wet wipes Oke body wash Wet wipes Shampoo Dan Pasti buat cukur jenggot Oke Terima kasih uangnya Wanita muda Kamu memiliki Bodi yang bagus Tapi Jika kamu menurunkan Beratmu sedikit Kamu akan populer Apakah kamu bisa memasak? Bisa Masak Masak pala Bisa ya Kamu wanita Tentu saja kamu bisa Kamu masih muda Tapi Kamu lewat Aku akan membiarkan kamu menjadi wanitaku Aku gak mau Sorry Kamu pemalu ya Aku tidak membenci itu Well untuk hari ini Aku hanya akan mandi Oke Aku juga punya tipe Tipe yang bahunya lebar Ya Dan badannya bagus Tapi sebelum itu Aku ingin Mengapel dulu ya Om ya Kalau kamu mau main Goda-godaan kayak gitu Boleh om Aku akan Aku akan menilai badanmu om Dari 1 sampai 10 Apakah badanmu bagus om Mana coba lihat om Ya om Kurus kerempeng kayak gini om Udah kayak jangkrik Jim om Kan kalau cewek harus Nurunin berat badan Nah kamu naikin berat badan om Jelek banget guys Sorry sorry om Sorry om Gak sengaja Oke kita akan cek Temperatur dulu ya Apakah temperaturnya baik-baik saja Oren-oren aman Mantep banget guys Temperaturnya ya Oke gue lihat keadaan sekitar juga guys Tapi kok gelap banget ya hari ini ya Kemarin kayaknya gak segelap ini guys Weh botak Apa kabar lu Halo Handuk tisu basah body wash Oke handuk Tisu basah Body wash Oke siap Eh sorry 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 Oke ambil uang Apakah sibuk hari ini Gak terlalu banyak sih Benar-benar Well itu tidak seperti Tidak ada customer sama sekali Aku harap customer Rame Wah makasih om botak Mendoakan yang baik Nah ini baik guys Mendingan gue sama om botak ini guys Daripada sama Om-om yang tadi Nih dia Sudah berapa Eh lu mabok ya lu ya Mabok ini guys dia Ya om Gurus kelempeng kayak gini om Udah kayak jangkrik Ya om Gurus kelempeng kayak gini om Udah kayak jangkrik Wah Gagal lah guys Gue kalo gini guys Ya ampun Gak pake baju om Om Itu masih pake Anduk loh om Nanti kalo kepleset Celananya kebuka Burungnya terbang Eh Eh Wih lu foto-foto ya Kurang ajar lu Udah kayak orang baik Gue kira lu orang baik Eh maaf om Gak boleh foto-foto disini Biarkan aku mengambil satu foto Enggak om Gak bisa om Please keluar Keluar gak lu Lu keluar gak lu Atau gak apa lalu Gue mikir There Mari kita liat Apa itu Jauh-jauh dariku Aku pergi Pergi Apa yang lu liat om Apa yang dia foto guys Apa yang dia foto Om kamu foto apa om Aduh ada pelanggan lagi Gue penasaran om Coba om kasih liat om Gawat guys Apa itu Oke gue cek dulu Oke gak ada apa-apa Suhunya oke Oke ada nenek Nenek butuh handuk aja ya ne Oke nih ne Silahkan handuk ne Aku ambil uang ya ne Kenapa perempuan kecil Seperti kamu bekerja disini Pria itu tidak membiarkan Aku bekerja Saat aku bilang Aku ingin bekerja disini Alah udahlah Cewek seperti kamu Tidak bisa melakukan Pekerjaan di pemandian Seperti ini Aku akan memberikan kamu Tiga hari Sampai kamu keluar Eh nenek Nenek tau gak Kenapa nenek Tidak Bisa Dan tidak diterima Bekerja disini Karena nenek Peot Maaf maaf aja ne Namanya kan tempat Pemandian kayak gini Ya orang Pengen Orang yang muda ne Biar menarik Perhatian Lah nenek Nenek udah tua ya Nenek mending pensiun aja Di rumah Nenek Nenek jangan bikin aku emosi Nenek Nenek tau kan Kemarahan paling menakutkan itu Adalah kemarahan orang yang pendiam Seperti aku ya Nenek Jadi nenek jangan macem-macem Oke ada pelanggan selanjutnya Selamat datang Wow How are you man Good night bro You're looking for a Bath night ha Ini orang-orang bule guys ya Shampoo Tissue Body wash Tissue basah Wet wipes Oke aku ambil uangnya Terima kasih Oh no Gak apa-apa Gak apa Coba dia Apakah kamu terpesona Dengan kecantikanku Hah Kukira kamu orang Luar negeri Orang Amerika Ternyata kamu from Japan Keren juga kamu ya Apakah si nenek Oh my god Apakah nenek itu Ketuban pecah Atau haid guys Nek Nenek gak apa-apa Nek Nek Ya ampun dia warnain rambut guys Untung aja Kenapa sih aku harus diusir Dengan perempuan kecil seperti kamu Kenapa kamu bilang aku selesai Pekerjaan ini terlalu berlebihan untuk kamu Nek udah ne Ya ampun Bener-bener guys Ini si nenek ya Malah warnain rambut Gue kira dia Ketubannya pecah guys Kaget Gue nenek-nenek masih bisa hamil Oh my god Very beautiful Piaw liang Loh padahal gue kan tadi udah usir si nenek ini guys Oh Karena dia udah Udah keburu melakukan deh kayaknya Oke kita layani perempuan cantik ini dulu Tisu basah Kamu buat ngelap apa Sini aku lapin nih Duh aku pengen ngelap kamu deh Pasti kamu wangi banget Ini aku lapin pelan-pelan ya Nih Nah oke Ini aku taruh sini Ayo kita ngobrolnya disini ya Kamu gak mau ngobrol Woy ngobrol woy Oh harus disini guys ngobrolnya ya Oh ambil uang dulu Aku adalah yang cantik dan suci Aku adalah emachi Sudah lama semenjak aku terakhir kali kesini Aku sangat semangat Aduh Pelanggaran guys Gawat Kita harus ke belakang cepet-cepet Oke ke belakang-kebelakang Turunkan turunkan Aduh kepanasan bro Oke di tengah Aduh Udah keburu gagal guys Oke sudah aman ya Oke sebentar gue mau ngecek dulu keadaan si pelanggan ini Udah ilang Oh dia disini Ya ampun kamu membuat aku kaget Aku berendam dulu ya Sama kamu ya Enggak gapapa Aku ingin melihat mukamu saja Ih kok sombong gitu sih Gak boleh gitu Oke lanjut guys Ada pelanggan lagi ya Oh my god Siapa ini Halo What the hell Tadi ada kaki orang guys disitu Kok gak ada Oke ada pelanggan selanjutnya Halo Ya ampun baba Mukanya kenapa kayak gitu matanya Baka Towel Shaper Wet wipes Body wash Oke Kamu mau kemana nona cantik Towel Wet wipes Shaper Sama Body wash guys Oke Ya ampun bu itu matanya kenapa ibu Cih Cih Bekerja lah lebih cepat Ya ampun bu Kenapa ibu-ibu disini semuanya nyembelin guys Oke Cek temperatur Waduh Yang cewek kayaknya mau panas nih guys Oke kita harus cepet-cepet dulu kesana Oke Dua kali sudah cukup Alright Oke kita sekalian cek dia Apakah kamu tidak mabuk Ibu Oke dia gak mabuk ya guys Oke gue penasaran membersihkan tembok guys Ada di toolbox katanya ya Dimana toolbox Kayaknya itu kita harus ngelakuinnya di Setelah ini sih guys Setelah ngelayanin customer ya WAAA Ada si futa Aku takut Aku takut Itu pasti Hantu anak kecil Anak kecil itu dibunuh Kamu salah Aku hanya Wanita imut Tempat ini berbahaya Ayo keluar dari sini sama-sama Apa pekerjaan kamu Aku lihat WAAA Waiwibu Gak mau gue keluar sama lu Gila dia larinya lincah banget guys Ini siapa ini Anak kecil Ini bentuknya aneh banget sih guys Mukanya kayak anak gede Tapi badannya kayak anak kecil Oke Kita dengarkan dulu Wet wipes Towel Body wash Oke Wet wipes Towel And body wash Oke silahkan Kamu umur berapa? Eh he he Aku sangat semangat ke pemandian ini Ini Enggak sih guys Ini orang dewasa kok kayaknya ya Silahkan Anak muda Oni Oni Chan Oke kita pel dulu guys Tadi masih ada yang bahasa ini ya Kita pel dulu Kamu mau ngapain? Om Kok dia diem aja guys disitu? Mau tiduran disini? Kamu ngeliatin apa sih om? Apa dia yang salah om disini? Kita mungkin tinggalin aja guys Wow Kaget Ah Dia om om yang suka ngerokok Wey Gak boleh kecewek Gak boleh kecewek Kenapa aku tidak bisa? Aku pendek Jadi aku sama seperti anak kecil Aku anak kecil Aku bisa melakukan apa yang aku mau Hah? Itu kriminal Sorry Lu gue tempeleng lu Kurang ajar Eh yang boleh kesini itu cuma aku Ya Waduh Si om itu masuk ya? Waduh Ambil Aduh uangnya diambil Om mau ngapain? Om maaf om Kamu belum bayar om tadi om Silahkan ke depan dulu om 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 hus 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 Dia ngeliatin Ngeliatin apa? Coba guys Om udah om Om belum bayar loh Oh ini guys Ini buat ngebersihin tembok ya Tapi nanti Aduh Apa karena gue gak melayani dia tadi ya? Dia jadi marah guys Aduh Kesalahan tiga kali dong gue Om Om kamu belum bayar om Dih Kamu nyolong Sumpah aneh banget guys dia Dia mencurigakan banget Wow Ada nona-nana muda yang memakai topi Halo? Body wash Oke kamu cuma memandi Siap Eh salah Oke silahkan ibu Hei kamu Kamu muda Kenapa kamu bekerja di tempat seperti ini? Apakah tidak ada pilihan lain? Ya aku cuma dapet pekerjaannya ini bu Sudah jalannya seperti itu Kamu pasti hanya need atau sesuatu bukan? Gue gak tau guys artinya need itu apa ya? Kamu memberikan kesan aku sangat lembut Jadi aku tidak bisa bekerja Jadi kamu memiliki pria? M-A-N pria? Aku bertanya jika kamu memiliki pacar Aku tidak memiliki pacar Oh begitu Kamu seperti memiliki pacar Well jika kamu memiliki pacar Dia pasti pria yang tidak berguna Seseorang seperti itu akan cocok denganmu Ya ampun bu Kasar amat bu Kenapa kayaknya orang-orang disini tuh gak suka ya guys Sama anak muda yang bekerja gitu Terus anak muda harus ngapain bu? Selain bekerja Hah? Sekolah doang Justru aku ini perempuan yang mandiri Tidak butuh laki-laki Dan bisa bekerja mendapatkan uang sendiri ibu Lagi mabok lagi ibu Enggak ya sepertinya guys Bu dimana sih ibu? Topi si ibu Bu Waduh Dia ngehilang lagi guys Bentar bentar Gue ke belakang dulu Bu apakah kamu ke belakang? Halo? Waduh bentar dulu guys Kurangin dulu kurangin Jawat ada pelanggan lagi tadi kayaknya Oke Yang ini gue tambahin dulu guys Aduh si ibu itu kemana? Kenapa banyak orang hilang disini? Siapa itu? What the hell is that? Oh Nican Gila Gila Jamaskera gila banget guys Oke ada pelanggan Oh apakah ini? Pelanggan Pelanggan setia Body wash shampoo Oke Body wash shampoo Terima kasih uangnya Aduh sorry jatuh grogi Keichi Keichi Kamu pekerja yang baru Nama aku Keichi Senang bertemu denganmu Oke Oke kayaknya feeling gue Dia bertato sih guys Tapi kalo misalnya dia bertato Gue penasaran guys Gue harus membiarkan dia tetap berendam Atau Kita harus usir dia guys Oke kita Perhatikan dulu Aduh dia Tato kan bener guys Oh kita gak bisa ngusir Bagus Bagus Oke Silahkan pake Echi Bentar guys Gue mau ngecek Ke perempuan dulu nih Si ibu itu mana ya Hei Chata koi Hei Kesini Oh iya Siap Keichi Maaf maaf Aduh Kenapa Kenapa om Perlu bantuan apa Hei Kamu bisa Menggosok punggungku Oke Mengerti Mengerti Oke gue gak mau melakukan kesalahan guys Kayaknya Keichi juga baik sih Enak gak Kebawahan lagi ya Oke Kamu selesai Biarkan aku Menanyakan kamu sesuatu Kenapa Perempuan muda sepertimu Bekerja di tempat seperti ini Aku tau pemilik Pemandian ini jadi Oh jadi begitu Orang tua itu Apakah dia Keluargamu atau apapun Well Baiklah kalau gitu Kamu tau Tempat ini Dimiliki oleh perusahaanku Dan ini adalah salah satu alasan Kenapa masih berdiri Pemiliknya Well Dia bukanlah orang yang bisa diandalkan Tapi Dia mengikuti Perintahku Jadi aku biarkan seperti itu Bahkan aku memberikan dia Izin Untuk kamu berada disini Kamu tau itu Tapi aku mengubah pikiranku Karena sekarang aku Bertemu denganmu hari ini Sekarang kenapa kamu Tidak datang ke Perusahaanku saja Wanita mantap Sepertimu Aku akan memperlakukanmu Sangat sangat baik Tidak terima kasih Pak Kei Chi Hah Kamu memiliki keberanian Untuk menolakku Kamu punya keberanian Anak muda Masalahnya adalah Kamu tidak memiliki Dan aku bisa dengan mudah Membuat Kamu Duduk di pangkuanku Dengan Paksaan Kamu tau Oh my god guys Ini buruk Cuma ada gue Dan dia Apa yang terjadi Om Om kamu baik-baik saja Om Waduh gue merinding guys Ada suara juga Om Kok dia berdarah guys Mimisan Ngar lu guys Gue minum dulu Kei Chi Kamu baik-baik saja Kei Chi Kei Chi Kenapa guys Kayaknya tadi dia coba Dia maksa kita Duduk di pangkuannya Biar Gitu Tapi tiba-tiba Dia berdarah Gue gak tau guys Sebenar-benar gue What the hell Bapak Tadi aku Disuruh duduk Di burung cowok Pak Kamu mengacau hari ini Kamu mengacau hari ini Well Well Tapi kamu oke lah hari ini Bekerjalah dengan baik Bekerjalah dengan baik besok Ngomong-ngomong apakah Kei Chi datang Kei Chi Sekarang bersih bersih-bersih dan pergilah pulang Oke Sekarang saatnya kita bersih-bersih Enggak Tadi Kayaknya dia gak mengerti guys Maksud kita apa ya Oke Gimana kita Menyemprot tembok Oh Menyemprot tembok ini Lalu kita bersih-bersih Oke Apakah begini Oke Oh gosok ini Oke Gue mengerti Gue mengerti Oke Bersih Atau jangan-jangan guys Gue punya teori ya Tadi kan ada bapak-bapak Yang foto Kita guys Terus dia kayak takut Kayak Berasa Sesuatu ada di belakang kita Jangan-jangan guys Ada yang ngelindungin kita Jadi waktu si Kei Chi itu Berbuat jahat kepada kita Dia dibales guys Tapi gue masih penasaran Kenapa Topi Ibu-ibu itu ada disini guys Atau dia meninggalkan Topi itu ya guys Apa gue melewatkan Ibu-ibu Waktu dia pulang ya Gue juga lu Kenapa ini bentuknya kayak Kok ini gak bersih ya Ini bentuk Apakah Belnya berbunyi Biar aku lihat Ini kayak Kayak mbak kunti Anjir bentukannya guys Woy udah tutup woy Gak bisa malem-malem ya Gak bisa malem-malem ya Kesini Udah tutup bro Apa itu Apa ini maksudnya Oh no Oh no Gue gak suka ini guys I don't like this I don't like this Oke gue cek dulu Oke disini gak ada siapa-siapa Gue gak suka ini guys Apakah itu ibu-ibu yang tadi punya topi ini Kita gemas dulu Bu Oh my god Ibu ngerusakin ya Bu Ya ampun ibu Apa ini What the hell is this Bando Kakek sialan Kamu gagetin aku kek Apa yang terjadi disini Tadi ada asap yang keluar kek Terjadi lagi Aku akan membereskannya Mandilah Dan pulang Beneran kek Ketadi ada wanita juga kek Dan dia diculik Ya ampun guys Dia diculik apa Diculik Tangan yang pucat Oke Kita kan mulai mandi lagi guys Oke keramas dulu keramas Apa dia Oke gue akan mengecek sekitar Permisi Ah siapa itu Ah no katanya Tepet mandi Tepet mandi Aku akan Berendam dulu Oke gue berendam dulu guys disini Ih kenapa pintunya jadi warna merah Oh emang warna merah guys Kayaknya ya Tapi gue berendam aja guys disini Siapa tadi itu Tepet mandi Ah no Apakah ada orang disitu Oh kamu yang kemarin Ada apa ya Aku pekerja disini Aku pekerja disini Ada bebek Di dekat kamu Apakah kamu bisa Melemparkannya untukku Tentu Ini aku lempar Kenapa sih aku gak bisa Melihat kamu Eh Kok ada lagi bebeknya Bebek Loh Aduh Aduh Kenapa ini Oke ini aku lempar bebeknya Anu Apakah ada orang disana Apa Iya aku disini Tentu Oh my god Kita harus Ngelempar kesana Ini aku lempar ya Oke oke Kita agak mendekat aja guys ya Nah oke Oke udah 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 aku lempar Udah Tadi katanya Apalagi Kita Sudah berbicara Satu sama lain Iya iya Ini aku lempar kok Aku lempar ya Tadi kan udah dilempar Kita Kita bukan main Tangkap Tangkap lempar Tangkap lempar anjing Ya You are not my doggy And I'm not your dog Kenapa bebeknya jadi burik Begini guys Eh Loh Kok bebeknya kabur Iya ini aku lemparin lagi deh Kalau kamu belum puas Dilempar ya Ih sumpah What the hell is that Ada orang berenang di bawah Ada orang berenang di bawah guys Bukan Bukan Mampus lah gue guys Gue gak bisa keluar dari sini guys Ami Taba Amito Oh my god Astaga guys Jantung gue sakit banget Oh BH gue jadi warna biru Ngomong-ngomong Aku seharusnya Tidak menerima Pekerjaan ini Iyalah Gila Gue digangguin Hantu berambut guys Harusnya gue cukur Rambutnya Sekarang warna biru Kemarin warna pink Ini sekarang Gue harus ngapain lagi Gue gak makan-makan Ini guys Kayaknya Dan merantakan kayak gini Apa gue harus keluar Ya ampun om Om jangan masuk ya om Ada pakaian ku di dalam Waduh Dia masuk gak guys Ai Dia masuk Ya ya Kino wa yoku nemu letakai Ya ya Apakah kamu tidur dengan nyenyak Oke gue memiliki Tiga pilihan guys Mungkin gue pilih Pilihan yang lebih spesifik guys Karena gue yakin Si bapak ini Tau juga tempat itu Digentayangi Jadi gue pilih Aku mendengar suara Perempuan yang bilang Bahwa dia pekerja Ya hal-hal seperti itu Terjadi Memang sering Kamu tau Roh-roh Gentayangan Memang ada Di tempat Di tempat dimana Sedikit orang ya Bukan Itulah yang terjadi Di tempat seperti ini Tapi ya Jika kamu membicarakan Jika kamu membicarakan Tentang kutukan Dan hantu Sebelum kamu pergi Cobalah ke kuil Tentang kutukan Kita hampir di sana Sekarang tolonglah pergi Oke Jadi kita disuruh berdoa ke biksu guys Pak Asal bapak tau aja pak Tadi saya hari pertama Ke kuil Saya copotin itu semua Harapan-harapan orang pak Gimana biksu Mau mendengar doa saya pak Kalau begitu Pasti tadi bapak Salvo kesini juga kan pak Awas kamu pak Gue kayaknya Gak bisa membiarkan dia Masuk kesini guys Gue takutnya dia Mencium pakaian dalam gue ya Dan guys Sepertinya kita sudahi dulu Untuk part 1 ini Kita bakal lanjut ke part 2 Karena gamenya Masih panjang banget Dan kebetulan Leher gue Sudah sangat Pegal-pegal Dan pelajaran Yang bisa diambil Dari part 1 ini Adalah Gue belum dapet Jujur Tapi kita harus mencontoh Mainasan Dimana kita rajin Mengganti Pakaian dalam kita Biar kita tetap bersih Dan tidak kena virus So segitu aja guys Part 1 dari The Butthouse Gue harap kalian terhibur Kalau kalian suka Bisa like dan komen Aku Billy Samuel Pamit dulu Sampai jumpa di part 2 Bye bye